Hai 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 welcome back my youtube channel intanya gita agent property sebelum anda lanjutkan nonton video ini tolong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya anda tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya nah waktu enggak terasa sudah di akhir tahun nih udah di bulan Desember ya bentar lagi tahun baru ada yang sudah pergi liburan atau anda sedang berada di rumah aja jika anda memang berencana untuk tahun baru dengan rumah yang baru kali ini saya jalan-jalan ke alam sutra nih perumahan di kawasan elit alam sutra terletak di kawasan CBD alam sutra tepatnya berdekatan sekali dengan apartemen salmata kemudian hanya berjarak 5 menit ke pintu tol dan IKEA alam sutra dan juga berdekatan sekali dengan Universitas Binus nah lokasi ini berada di klaster tiara alam sutra nah sekarang kita sudah sampai di klasternya nih kondisi saat ini lagi hujan nih temen-temen gimana rumah kamu lagi hujan gak nah ini adalah kawasan sutra tiara yang berada di alam sutra yang di depan itu adalah apartemen saumata sebuah apartemen mewah di kawasan alam sutra nah ini adalah rumah yang akan saya tawarkan yaitu luas tanahnya 485 meter persegi luas bangunan 700 meter persegi kamar tidur 4 plus 1 dan kamar mandinya 4 plus 1 untuk sertifikatnya sudah hak milik ya dan posisi rumah ini berada di huk dan untuk hadapnya sendiri hadap barat dan selatan karena mendapatkan dua sisi ya nah ini adalah sisi samping rumahnya terdapat dua karpot untuk dua mobil kemudian di bagian depan ini terdapat karpot juga yang bisa dipakai untuk dua mobil juga dan kemudian karena lokasi ini di huk sehingga tamannya tampak besar mengelilingi rumahnya ini ada pendopo di bagian depan nah ini adalah fasad depan dari rumahnya rumah yang modern klasik dengan model modern klasik dengan teras yang cukup luas nah sekarang kita akan masuk ke dalam rumahnya melalui pintu utama di bagian depan kita sudah masuk di area depan rumah dan langsung di sebelah kanannya tangga menuju ke lantai 2 dan juga di sebelah kiri ini adalah kamar mandi powder room nah untuk ukuran powder roomnya ukurannya cukup besar jadi tidak terlalu kecil nah ini adalah ruang tamu dan meja kerjanya kita sekarang masuk ke area dalam langsung terhubung ruang keluarga dan ini ruang makannya untuk ruang keluarga dan ruang makan ini tidak ada skat sehingga tampak luas lanjut lagi kita lurus ke dalam di area sebelah kanan ini adalah ruangan khusus ini bisa untuk anak-anak anda bermain ataupun penyimpanan barang-barang kemudian di area ini adalah tempat untuk penyimpanan barang-barang juga yang lanjut ke area servis di belakang ada dapur kotor dan dapur bersih jadi satu ya nah kemudian ini adalah meja makannya karena ruang makannya besar sehingga meja makan yang anda tempatkan disini bisa besar juga nah disini adalah area outdoornya bagi pemilik ini dipakai untuk area kopi-kopi cantik nih baik pagi hari ataupun sore hari nah lanjut lagi kita akan survei ke kamar tidur di lantai 1 untuk kamar tidur utama itu terletak di lantai 1 nih kata pemilik-pemilik memilih kamar tidur utamanya ada di lantai 1 ukurannya besar dengan kamar mandi di dalam dilengkapi dengan shower, kloset duduk dan wastafel dan terdapat jendela yang terdapat di area backyard tadi ya nah ini kamar tidurnya sangat besar ayo kita lanjut ke lantai 2 nah setelah sampai di lantai 2 ada area ruangan khusus bisa anda tempatkan sofa disitu untuk living room kedua kita lanjut lagi ke area belakang di area belakang ada teras yang cukup besar anda bisa tempatkan meja kursi untuk ngopi pagi dan sore hari nih lanjut lagi di sebelah kanan terdapat kamar tidur ART dan gudang kemudian ada kamar mandi ART dan juga tempat mesin cuci di atasnya untuk jumur baju ya lanjut lagi disini anda bisa pakai untuk setrika pakaian kemudian ini ada kamar kamarnya besar banget ini adalah kamar untuk anak yang pertama kamar tidur ini ukurannya sangat besar dan paling istimewa bagian depannya balkonnya gede banget saya akan coba bantu bukakan pintunya ya untuk melihat ukuran balkonnya nah ini nih dia balkon dari kamar tidur anaknya super besar karena di luar hujan jadi saya sayang sekali gak bisa ke balkon nih ukurannya cukup besar menghadap ke samping rumah nah ini ukuran kamar tidur anaknya di sebelah sini bisa anda tempatkan what drop kemudian ada juga kamar mandi di dalam jika anda ingin pasang bed up pun juga masih cukup tuh ukuran kamar mandinya cukup besar baik lanjut lagi kita ke area dalam di lantai 2 disini adalah kamar tidur anak yang kedua ukurannya sedikit lebih kecil dengan pemandangan di area servis nah untuk semua kamar tidur yang ada di rumah alam sutra ini ukurannya besar dan pasti memiliki kamar mandi dalamnya dan kamar mandinya pun ukurannya sangat besar lanjut lagi kita ke kamar tidur anak yang ketiga jadi kamar tidur ini adalah 4 plus 1 nah ini kamar tidur anak yang ketiga ukurannya juga super besar jadi sebenarnya nih kamar tidur utamanya itu ada di lantai ini nih di ruangan ini nih hanya memang pemilik memilih kamar tidur utama di lantai 1 cuma memang semua kamar ukurannya besar-besar sehingga bingung juga menentukan master bedroomnya nih nah ini kamar mandinya juga super besar dengan pemandangan menghadap ke samping nah jika kamu mencari kamar yang ukurannya super besar-besar rumah alam sutra ini cocok untuk kamu ditambah lagi posisi hook yang menambah pencahayaan dan sirkulasi udaranya sangat bagus nah untuk balkonnya pun ukurannya besar-besar sehingga jika kamu memiliki keluarga besar anda bisa memiliki rumah ini harga rumahnya masih bisa nego untuk detail informasi dan harga rumahnya anda bisa baca di deskripsi ya oh ya untuk janjian survei juga tolong janjian H-1 karena Intan harus janjian dengan pemilik rumah segera hubungi di 081-210-71772 untuk info lengkapnya ya atau jika anda ingin rumah yang lain bisa konsultasikan juga ya dengan Intan karena aku punya stok yang banyak nih buat kamu bye bye